Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Dayana berbagi Dimanapun saja berada Bersyukur marilah kita banjatkan Gadirat Allah SWT Tuhan yang makuasa Sehingga saat ini kita masih sehat Dan masih diberikan kesempatan Untuk kembali dapat Bertemu Melalui channel Dayana berbagi ini Nah kali ini Saya akan membagikan Sebuah informasi adanya Lawongan pekerjaan Di Yayasan Pendidikan Prima Suarga Barat Di Kecamatan Sangata Kabupaten Kute Timur Provinsi Kalimantan Timur Informasi ini Perlu saya sampaikan Siapa tahu Di antara Bapak Ibu Saudara Memiliki putra-putri Atau mungkin cucu Atau teman Atau tetangga Atau anak Dari teman Anak dari tetangga Anak dari Keluarga Yang memenuhi syarat Untuk adanya Empat lawongan pekerjaan Yang pertama Supervisor Kontraktor dan service Supervisor IT Guru pendidikan luar biasa Dan guru sejarah Apa saja persyaratannya Bagaimana ketentuannya Kapan saja waktu Pendaftarannya Insya Allah Melalui Share screen ini Akan saya bagikan Informasi tersebut Telengkap-lengkapnya Jadi Sekali lagi Sebuah yayasan Pendidikan Prima Suarga Bara Berada di Kecamatan Sangata Kabupaten Bukit Timur Ini adalah Yayasan Pendidikan Yang dimiliki Atau Dikelola oleh Perusahaan Batu Bara Yang cukup besar Di Kabupaten Bukit Timur Alamat lengkapnya Di dalam Dokter Sutomo S03 Komplek PT Kaltim Primakul Atau KPC Yang terkenal itu Sangata Kode Pos 75683 Kabupaten Bukit Timur Provinsi Kalimantan Timur Ini nomor Teleponnya 0549 21060 Atau 21061 Atau 521 222 Faksimil 0549 21629 Silahkan Kalau ini Mau di Foto Ini gambar Sekolahnya Lowongannya Apa saja Tadi sudah saya Sampaikan Ada 4 Yaitu Supervisor Kontraktor Dan Service Supervisor IT Guru Pendidikan Luar Biasa Atau PLB Dan Guru Sejarah Lowongan Dibuka Mulai tanggal 16 Desember 2021 Sampai Dengan 26 Desember 2021 Jelas ya Jadi Kalau memang Berminat Dari Manapun Dari Seluruh Indonesia Bisa Mendaftar Karena Pendaftarannya Nanti Secara Online Melalui Internet Jadi Sebelum Tanggal 26 Desember Atau Selambat-lambatnya Tanggal 26 Desember 2021 Silahkan Bagi yang Berminat Dan Memenuhi syarat Tentu saja Untuk Mendaftar Karena Hanya Dengan Mendaftar Itulah Ada Kemungkinan Untuk Bisa Diterima Kalau Nggak Mendaftar Ya Nggak Mungkin Akan Diterima Mendaftar Aja Belum Tentu Diterima Nah Ini Persaratannya Pelan-pelan Saya baca Bukan Kalau mau Dipoto Silahkan Nanti Persaratan Umum Jadi IPK Atau Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 3,0 Akreditasi Kampus Dan Akreditasi Jurusan Minimal B Jadi Baik Dari Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta Yang Penting Akreditasi Kampus Dan Jurusannya Minimal B Memiliki Pengalaman Minimal Dua Tahun Di Bidangnya Mampu Bekerjasama Dalam Tim Mampu Berkomunikasi Dan Memiliki Inter Personal Yang Baik Mempunyai Loyalitas Dan Semangat Yang Tinggi Ini Persaratan Umum Memiliki Pengalaman Dua Tahun Minimal Di bidangnya Jadi sesuai Dengan bidang Yang Di Ikuti Seleksinya Nah Ini Persaratan Khusus Untuk Yang Pertama Kan Ada Empat Lawangan Tadi Yang Pertama Untuk Supervisor Kontraktor Dan Servis Pendidikan Minimal S1 Teknik Sipil Kalau Ada Dintamakan S2 Teknik Sipil Mampu Membuat Perencanaan Menggambar Bangunan Menghitung Anggaran Menganalisa Struktur Atau Konstruksi Bangunan Menguasai IT Dan Software Tentang Konstruksi Dan Desain Bangunan Mempunyai Jiwa Kepemimpinan Dan Mampu Mengorganisir Tim Usia Maksimal 32 Tahun Nah Ini Sarap Khusus Kalau Saudara Adik-adik Ingin Mendaftar Sebagai Talon Supervisor Kontraktor Dan Service Persyaratan Untuk Yang Kedua Yaitu Supervisor IT Persyaratannya Pendidikan Minimal S1 Teknik Komputer Diutamakan S2 Teknik Komputer Memiliki Pengetahuan Tentang Hardware Software Cloud Networking Dan Bahasa Pemprograman Mampu Mengikuti Perkembangan Teknologi Terutama Teknologi Yang Berhubungan Dengan Pembelajaran Karena Nanti Bergerak Di bidang Pendidikan Pembelajaran Harus Mampu Mengikuti Perkembangan Teknologi Terutama Teknologi Yang berhubungan Dengan Pembelajaran Mempunyai Jiwa Kepemimpinan Dan Mampu Mengorganisir Tim Usia Maksimal 32 Tahun Untuk Persyaratan Khusus Kedua Bagi Yang Ingin Mendaftar Sebagai Talon Supervisor IT Ketiga Untuk Persyaratan Khusus Bagi Guru Pendidikan Luar Biasa Atau PLB Pendidikan Minimal S1 PLB Pendidikan Luar Biasa Memiliki Kemampuan Membuat Desain Assessment Atau Penilaian Untuk Anak Berkebutuhan Khusus ABK Itu Singkatan Dari Khusus Mampu Merancang Kurikulum Bagi Murid ABK Mampu Membuat Desain Dan Pelaporan Pendidikan ABK Memiliki Kemampuan Memberikan Pendampingan Terhadap Murid ABK Memiliki Kemampuan IT Sekurang-kurangnya Microsoft Office Word Excel PowerPoint Minimal Dan Pembelajaran Digital Menguasai Management Kelas Kurikulum Dan Evaluasi Pembelajaran Usia Maksimal 30 Tahun Silahkan Bagi yang Memiliki Ijata S1 PLB Dan memilih Syarat Ini Usia Maksimal 30 Tahun Silahkan Kalau Mau Mendaftar Ingat Deadline Pendaftaran Terakhir Adalah Tanggal 26 Desember 2021 Dari Sekarang Silahkan Untuk Mendaftar Secara Online Kemudian Yang keempat Untuk Buru Sejarah Pendidikan Minimal S1 Sejarah Memiliki Kemampuan IT Sekurang-kurangnya Microsoft Office Word Excel PowerPoint Minimal Itu Dan Pembelajaran Digital Menguasai Manajemen Kelas Kurikulum Dan Evaluasi Pembelajaran Usia Maksimal 30 Tahun Berkas Administrasi Yang Dipersiapkan Dan Nanti Dikirim Adalah Surat Lamaran Kerja Daftar Riwayat Hidup Surat Pengalaman Kerja Fotokopi Ijazah Transkrit Nilai Fotokopi Foto Pas Foto Ukuran 4x6 cm Sekiranya Kemana Berkas Persaratan Itu Dikirim Kirimkan Kirimkan Resum Anda Ke Post Elektronik Dengan alamat Personalia At YPP Sb Dot Id Katatan Untuk interview Dan tes potensi Akademik Dilaksanakan Secara Online Jadi Dari manapun Bisa menikuti Tes interview Dan tes potensi Akademik Sedangkan Untuk psikotest Dan medikal Dilaksanakan Di daerah Terdekat Tentu di daerah Terdekat Asal dari Adik-adik Masing-masing Jika ada yang kurang jelas Silahkan Bisa Menghubungi Tadi alamat Di Depan tadi Silahkan Dipoto Melalui Telepon Atau SMS Nah Kiranya Demikian Setelah saya sampaikan Informasi Lowongan Pekerjaan Di Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bera Kecamatan Sangataka Bupaten Kute Timur Membuka Lowongan Pekerjaan Supervisor Kontraktor Dan Servis Supervisor IT Guru Pendidikan Luar Biasa Dan Guru Sejarah Bisa Mendaftar Dari Sekarang Dan Jangan Sampai Lewat Tanggal 26 Desember Tahun 2021 Silahkan Yang memang Memenuhi syarat Untuk Mendaftar Mudah-mudahan Bisa Diterima Dan Bisa Memajukan Pendidikan Khususnya Di Yayasan Primas Warga Barat Kepuatan Kute Timur Dan Juga Di Provinsi Kalimantan Timur Dan Indonesia Pada Umumnya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Kalau Ini Dirasakan Bermanfaat Bagikan Kepada Teman Saudara Keluarga Sahabat Yang Memiliki Putra Putri Atau Mungkin Cucu Yang Memenuhi Syarat Sebagaimana Persyaratan Umum Dan Persyaratan Khusus Sebagaimana Tadi Sudah Saya Sampaikan Akhiri Bila itau Bikbalidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Kita Semuanya Terima 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 Terima